Alhamdulillah kawan, senang sekali. Pagi ini saya Fitriana Ayu, kembali di program Dialog Fajar. Kerjasama suara Surabaya Media dengan pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Kalau untuk di era sekarang, becik ketitik Olo Ketoro ini penerapannya seperti apa? Pagi ini akan kita diskusikan kawan dengan Ustadz Umar Rejaini, pimpinan pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Umar. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat ya Ustadz? Alhamdulillah. Atas doa semuanya ya. Alhamdulillah sehat-sehat. Mudah-mudahan Mbak Ayu juga sehat pagi hari ini. Alhamdulillah. Kalau sudah di Dialog Fajar itu yang ditunggu-tunggu soalnya Ustadz Umar. Apalagi tema-tema yang seperti ini Ustadz. Kecek ketitik Olo Ketoro. Itu yang seperti apa sih Ustadz Umar? Betul-betul. Ya baik. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallimu ala habibika nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajama'in amma ba'du. Ya betul Mbak Ayu. Ini falsafah Jawa ya. Apa tadi? Becik ketitik Olo Ketoro. Nah ini saya kira ini penting untuk kita gelorakan kembali. Kita hidupkan lagi tentang falsafah Jawa yang ini sangat diperlukan dan sangat relevan dengan ajaran Islam tentu saja. Becik ketitik Olo Ketoro ini. Artinya apa? Ini bisa nantinya menjadi pegangan bagi semua saja. Apakah pejabat, apakah pegawainya, apakah bosnya, karyawannya, semuanya lah ya. Ini penting sekali untuk menyadari bahwa falsafah Jawa yang namanya becik ketitik Olo Ketoro itu patut menjadi pegangan, perdoman hidup, khususnya di era yang seperti sekarang ini. Nah era yang penuh tantangan, era yang ya kita rasakan lah ya. Untuk merangsang, berbuat menyimpang itu sangat luar biasa sekarang ini. Jadi era sekarang ini ya dengan berbagai macam tantangan itu menumbuhkan, memunculkan orang-orang untuk berbuat hal yang tidak baik. Padahal perbuatan yang tidak baik itu pasti satu saat akan kelihatan, ketahuan. Becik itu kan bahasa Indonesia kan kebaikan ya. Ketitik itu kelihatan. Becik ketitik. Artinya perbuatan-perbuatan yang baik itu nanti akan, pasti akan kelihatan. Singapi itu mesti nanti muncul. Apa namanya, kelihatan kebaikannya itu. Jadi tidak usah ditunjukkan kalau Ustadz Umar atau saya baik, pasti suatu saat akan kelihatan. Suatu saat pasti ya, pasti ketahuan sendiri. Kemudian Olo itu kan keburukan ya. Olo, elek itu lho Bayu ya. Olo, elek itu keburukan. Ketoro, ketahuan, kelihatan. Jadi artinya, becik ketitik, Olo ketoro. Becik kebaikan itu akan kelihatan, yang keburukan juga akan kelihatan, ketahuan. Artinya kalau berbuat baik, pasti nanti akan yakin akan kebaikannya akan terbukti. Dan kalau toh berbuat tidak baik, ditutupi apa saja, pasti nanti juga akan terbukti ketidakbaikannya. Itu ya rumusnya, hukumnya begitu. Emangnya, apakah nanti ketidakbaikannya itu di dunia, kelihatannya apakah nanti di akhirat. Nah, itu Allah sendiri yang nanti akan menampakkan. Tapi saya kira cukup banyak ya, orang-orang yang berbuat tidak baik. Kayak wapi-api, kayak bagus-bagus, nggak kelihatan. Eh, tiba-tiba akhir jabatannya muncul kejelekannya, kelihatan. Dengan bermasalah dengan hukum gitu kan. Nah, itu yang patut kita pegangi, ingatlah bahwa becik itu ke titik, Allah pasti ketorong. Jadi kalau orang punya falsafah seperti ini, maka akan selalu hati-hati untuk tidak berbuat yang tidak baik. Karena yakin betul, satu saat akan nampak ketidakbaikannya itu. Dalam Al-Quran itu kan di surat Kof ya, insyaAllah, 16-18 itu disebutkan begini. Kalau ayatnya panjang ya, saya baca, saya artikan saja ya. Sesungguhnya, dan sesungguh, dan sungguh maksud saya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ingatlah, ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan, dan yang lain di sebelah kiri. Tidak ada satu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya. Malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Surat Kof, ayat ke-16-18. MasyaAllah, inilah kali, barangkali, yang menyambungkan dengan falsafah Jawa tadi itu. Karena, becik titik Allah ketora itu, karena hakikatnya semua yang kita lakukan, itu ada catatan, dicatat oleh malaikat. Yang digambarkan dengan sangat indah di ayat tadi itu, di surat Kof tadi itu, ada yang duduk di sebelah kanan, ada yang duduk di sebelah kiri, ada yang di depan, ada yang di belakang, semua mengawasi kita. Dan tidak ada satu pun yang luput dari catatan para malaikat itu. Yang itu nanti akan ditampakkan, kejelekan-kejelekan dan kebaikan-kebaikannya. Nah, kiranya kalau merenungi ayat ini ya, takut lah ya kita ya. Mau korupsi, mau korupsi. Blah, murid ini anak sih nyata deh. Mau ngerasa nih, kanannya ada yang mencatat. Mau berbuat serum, depannya ada yang mencatat. Masya Allah. Jadi itu sangat penting sekali, keyakinan ini kita tancapkan lagi, falsafah Jawa yang sangat matching dengan Al-Quran ini, patut kiranya di era modern ini kita gelorakan lagi, agar supaya kehidupan kita semakin baik. Kalau masing-masing punya keyakinan, itu becik ke titik Allah ketoro itu, Insya Allah setidaknya akan mengurangilah ya, kriminalitas, perbuatan-perbuatan yang amoral, itu sangat terkurangi karena khawatir dan sangat takut. Karena yang mencatat, lengkap ya, dari belakang kanan kiri, kita itu Masya Allah. Kan pada dasarnya manusia itu kan sama ya sesungguhnya ya, dalam mengertian bahan yang untuk mencetak manusia kan sama. Apakah orang Indonesia, orang luar negeri, itu bahannya, bahan bakunya sama. Orang Jawa, orang Madura, orang Batak, pokoknya nggak ada suguh-sugu semuanya lah ya manusia itu, pada dasarnya bahan bakunya sama. Dari sari pati tanah itu kan ya, sari pati tanah yang kalau dalam ilmu kimia kan ada oksikin, ada karbon, ada hidrogen, nitrogen, kalsium, itu bahasa kimianya. Tapi intinya semua manusia itu bahannya sama. Tetapi kenapa bahannya sama lho? Kok ada yang begini, ada yang begitu? Itu yang akan saya tanyakan. Sebelum tanyakan, saya tebak dulu ya. Jadi tidak ada CCTV di sebelah kanan, kiri, depan, belakang. Tapi kenapa Ustaz? Yang namanya godaan itu kadang itu kok ya nggak bisa menahan. Nah itulah dia, yang perlu terus-menerus kita ingatkan. Saya juga mengingatkan diri saya sendiri, ya namanya saya manusia, ya kadang-kadang ada lupanya. Karena al-inshanu itu ma'lul khotok, vaniswan gitu. Luput kan, apa, salah dan luput itu memang panggoni menungso. Maka itulah Islam mengajarkan untuk saling terus-menerus ingat-mengingatkan. Ya kadang ingat, kadang lupa. Ketika lupa ada yang ingatkan. Jadi begitu ya, kayak rumah itulah ya. Rumah itu kan bahan bakunya sama. Dari pasir, dari bata, dari kayu dan seterusnya. Jadilah rumah. Nah ternyata rumah itu pun bentuknya bermacam-macam. Desainnya bermacam-macam. Padahal bentuknya apa? Padahal bahan bakunya sama. Nah manusia juga begitu. Bahan bakunya sama, tergantung bagaimana mendesain dirinya itu. Apakah dirinya didesain dengan desain yang bagus, dengan mencoba menghindari dari perbuatan-perbuatan yang tidak terbaik, atau didesain memang yaudah. Pokoknya hidup dan mengerjakan apa saja yang dilarang, dikerjakan. Ya maka, itu tadi. Maka modelnya ya berbeda. Modelnya berbeda. Ada yang dijuluki, Oh wangiku, Wanoiku, Oh jok kuyonan mbak wangiku. Itu orang itu, Ngamuan misalnya gitu ya. Oh jok cedek-jendekiku, Utangan wangiku seneng-neng. Oh jok cedek-jendekiku kan gak tahu membayar naik utang. Misalnya begitu. Jadi, padahal bahan bakunya sama. Tapi, Orang kan kok mempresentasikan, Atau mengimajkan, Mengecap, Menggambarkan orang ini, Ini, itu ya. Oh jok cedek-jendekiku seneng-hasani, Oh jok cedek-jendekiku seneng-ngutang, Oh jok cedek-jendekiku macam-macam lah. Buka asar, Nah itu karena dia mendesain dirinya itu. Seperti itu. Nah, tapi coba, Kalau bahan yang diciptakan oleh Allah, Dengan bahan yang sangat bagus itu, Kita desain, Sedemikkan rupa, Sehingga menjadi rumah yang bagus, Model yang bagus. Didesain diri kita, Dicetak diri kita ini, Dengan cetakan yang bagus, Sehingga menjadi, Apa, Gambaran yang bagus di masyarakat. Dengan apa cara satunya? Salah satunya, Yakinlah, Bejek ketitik, Allah ketoro. Kalau semua kita, Yakin itu, Maka tidak akan berbuat yang tidak baik. Karena akan muncul, Ketidakbaikannya tadi itu, Sifat-sifat tidak baik itu akan muncul. Nah yang, Saya sering, Mbak Ayu, Sudah terlanjur, Mempromosikan, Tanda betik ya, Oh bagus itu, Pejabat itu. Bagus, Ini, itu, ini, itu. Eh ternyata tiba-tiba, Mau akhir jabatan, Berhubungan dengan, Allahnya muncul. Berhubungan dengan halal yang berwajib. Masya Allah. Jadi, Tidak bisa memang manusia, Melihat diri, Hati manusia itu tidak bisa. Orang lain maksud saya ya. Orang lain tidak bisa melihat kotaknya api. Tapi sebenarnya, Yang tahu di dalamnya adalah, Dirinya sendiri. Nah maka, Jika diri kita, Membentengi kita, Diri kita, Membentengi diri, Supaya tidak berbuat baik, Apa? Supaya berbuat baik terus, Tidak berbuat yang tidak baik, Maka, Itu, Orang akan melihat, Oh api, Wengiki memang. Jadi, Apa namanya, Apinya itu kelihatan. Bagusnya itu kelihatan. Allah-nya, Kalau tidak baik, Juga kelihatan. Beciknya itu kelihatan, Allah-nya juga kelihatan. Nah, Saya kira ini memang, Al-Quran juga mengingatkan kepada kita, Ini penting ini saya kira, Surat At-Taubah Mbak Ayu, Sebagai rujukan kita, Supaya benar-benar, Kita bisa menghayati falsafah Jawa tadi itu, Kalau kita sambungkan ke Al-Quran, Ternyata memang di sana disebutkan begini, A'udzubillahiminasyaitonirajim, I'malu wa kuli fasayarallahu amalakum, Warasuluhu walmu'minun, Wasaturadduna ila alimil gaibin wasyahadati, Fanyunabhiukum bima kuntum ta'amalun, Dan katakanlah, Bekerjalah kamu, Maka Allah akan melihat pekerjaanmu, Begitu juga Rasul, Dan orang-orang mu'min, Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah, Yang mengetahui, Yang gaib, Dan yang nyata, Lalu diberitakannya kepada kamu, Apa yang telah kamu kerjakan, Jadi, Apa saja yang kita kerjakan itu, Baik ataupun buruk, Allah menyaksikan, Dan nanti pekerjaannya itu, Akan dinampakkan, Diberitahukan, Ini loh pekerjaanmu yang tidak baik, Yang baik, Dan yang tidak baik, Itu ditampakkan oleh Allah, Nah, Ini kayaknya raravan sekali, Dengan falsafah Jawa tadi itu, Apapun kebaikan kita, Pekerjaan kita itu, Nanti akan ditampakkan oleh Allah, Subhanahu wa ta'ala, Jadi maka pekerjaan yang baik, Dan profesional, Akan melekat kebaikannya, Kepada seseorang, Dan perbuatan yang jelek, Dan melekat pada seseorang, Ya tadi itu kan, Gambaran saya tadi itu, Dicap gitu loh, Orang ini dicap, Oh, itu juga guyonan mbak iku, Misalnya gitu, Nanti kan ya, Oh, juga gaulan mbak iku, Kan itu tersinggungan, Nah, karena apa? Ya, karena dia mendesain dirinya, Seperti itu, Maka capnya itu terus, Allah menampakkannya itu, Seperti itu, Jadi, Kalau kita kembalikan lagi, Kepada ayat Al-Quran, A'udhu Billahi Minash Shaitan Ghajim, In Ahsantum Ahsantum Li'ang Fusikum, Wa In Asa'tum Falaha, Jika kamu berbuat baik, Berarti kamu berbuat baik, Untuk dirimu sendiri, Dan jika kamu berbuat jahat, Maka kerugian, Atau kejahatan itu, Untuk dirimu sendiri, Nah, Begitu kira-kira mbak Ayu, Kalau kita mendalami, Merenungkan ayat-ayat ini, Insya Allah, Kawan, Kita akan terhindar, Dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, Amin, Ya Rabbul Alamin, Termasuk ini ya Ustaz, Untuk yang tidak khawatir, Tidak diakui kebaikannya, Begitu Ustaz, Tidak usah ragu, Yang kita bekerja itu, Bukan untuk manusia, Ada ya Ustaz, Aku sudah baik, Kalau Ustaz Umar, Tidak tahu ya saya baik, Kan gitu ya Ustaz, Apalagi dipublikasikan gitu ya, Tentu tetap menata hatinya ya, Hatinya, Ya kadang ada pekerjaan-pekerjaan, Yang memang perlu di, Diberitahukan kepada masyarakat, Supaya menyontoh, Kebaikannya itu, Tapi, Harus ditahu kebaikannya itu, Itu yang agak sulit kan, Notoh hatinya itu, Nah, Yang ditambahkan, Apa pencitraannya, Nah itu dia Ustaz, Pencitraannya, Bukan itu, Tadi tetap pekerjaan, Kita lakukan dengan baik, Karena tadi, Landasannya kan, Insya Allah, Allah sendiri yang akan, Menampakkan kebaikan kita, Dan sebaliknya, Kalau toh Allah, Berbuat Allah, Malah Allah-nya itu, Allah sendiri juga yang akan, Menampakkan, Insya Allah, Alhamdulillah, Terima kasih Ustaz Umar, Mengingatkan kita ya kawan, Untuk selalu, Tidak gegabah, Begitu ya, Dengan apapun, Perbuatan kita, Karena, Masih relevan sekali, Bece, Ketite, Oloh Ketoro, Saya Fitriana Ayu, Pamit, Dan juga, Ustaz Umar Jaini, Kita ketemu, Di lain waktu kawan, Terima kasih, Semoga Dialog Fajar, Juga menjadi, Pengingat kita ya, Tadi saya juga, Sepakat, Apa yang disampaikan, Ustaz Umar, Kita ini, Saling mengingatkan, Semoga, Dialog Fajar, Menjadi rumah, Untuk saling, Kita mengingatkan, Dalam perbuatan, Kita sehari-hari, Terima kasih kawan, Wassalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh, Program Dialog Fajar, Yang baru Anda simak, Kerjasama, Suara Surabaya, Dan pesantren Al-Quran, Nurul Fala Surabaya, Lembaga da'wah, Yang amanah, Profesional, Dan berbasis Al-Quran, Pesantren Nurul Fala, Mencetak, Guru-guru Al-Quran, Dengan metode, Tilawati, Dan Tafidz Al-Quran, Informasi, Dan pemberian donasi, Hubungi, 031, 828-1278, Atau, Nurul Fala.org, Wassalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh, Terima kasih,